Pas gue ngeliat kanan itu posisi persis banget jalanan tuh lagi belok gini Itu ya ampun itu benernya jelas banget bang Tinggi, gede, hitam gitu Terus kayak rambutnya panjang bener kayak Jadi tuh dia posisinya tuh Halo fellas, Lukus Backup, it's me Sika Sapa Utap, selamat datang kembali di channel Utap kali ini Dan di kesempatan kali ini Utap akan membawakan konten buffer Atau bahas paranormal experience Seperti yang udah banyak di request oleh teman-teman Utapela sekalian Lebih tepatnya di video kemarin Yang pas Utap dan Anjay Tim sedang ke puncak Kita itu menemukan ada beberapa kejadian-kejadian aneh Atau kejadian-kejadian yang janggal di luar nalar Atau bisa dibilang juga paranormal gitu ya Nah, kejadiannya itu sebenernya bukan di villa tersebut Jadi villa itu tidak ada masalah Kita semua aman-aman aja Istirahat, main-main, ngobrol Di situ aman, enak, fun Kalian jangan lupa cek The Bali House Puncak Tapi pada saat perjalanan Karena itu kita berangkat bertepatan dengan libur panjang Mungkin ada beberapa orang itu yang langsung ambil cuti di sela-sela liburan panjang tersebut Di sela-sela tanggal merah tersebut Jadi mereka berpikir kayak Oke, kayaknya liburan enak nih Dan yang paling deket, gak begitu ribet Itu ke puncak Jadi macet total di puncak itu lebih dari 17 jam Pada saat kita melihat berita tersebut di sosial media gitu ya Kita mikir Kayaknya kita berangkatnya harus lebih malam lagi Untuk menghindari kemacetan tersebut Akhirnya kita semacam meeting gitu ya Gimana nih? Kita berangkatnya berapa nih? Kita cek aplikasi Waze Banyak komentar-komentar kayak Keatasnya ditutup Yang dibuka baru yang kebawah Kebawah lancar Oh banyak yang ngomel-ngomel Dan itu komennya baru sekitar 20 menit yang lalu 13 menit yang lalu Yang dimana Pada saat kita ngecek Waze itu berarti Kita berpikir Oke, ini dia baru komen 13 menit yang lalu Berarti 13 menit yang lalu Atau bahkan sampai sekarang Itu masih macet total Jadi kita Gimana nih? Kita berangkatnya berapa nih? Gimana nih kita berangkatnya berapa? Autap bahkan masih sempet Cardio dulu, treadmill-an Terus Indira bilang Yaudah kalau misalkan berangkatnya masih inter Sebentar aku tidur dulu ya sebentar Soalnya udah mulai agak ngantuk Itu sekitar jam 10 malam Terus Autap selesai Cardio itu mungkin jam 11 Jam setengah 12-an Autap mandi Kemudian turun lagi kebawah Ketemu sama Abus di dapur Kita berangkat Itu total 3 mobil Salah satunya ada Abus yang Nyetir Dan Abus ya memang Apa namanya Tugasnya kayak semacam Inilah Kayak pemimpin grup gitu lah Hal jalan-jalan kayak gitu Berangkatnya berapa nih Bus? Ketemu sama Abus di dapur Sekarang Bang Katanya Abus gitu Terus Oh tapi gue barusan sambil mandi Sambil Boker Gue liat Di WES itu masih ada yang komen Kayak 15 menit yang lalu 20 menit yang lalu Itu masih pada komen Sama kayak yang tadi jam 10 kita liat Masih pada nanya kayak Gimana nih keatasnya udah dibuka belum? Kok aku masih belum bisa bergerak? Itu ya guys For all information Macet 17 jam itu Bahkan Ada beberapa kenalan kita Kayak temennya Ibnu Atau temennya-temennya Ibnu Atau temennya-temennya Pedro Yang kayak gitu-gitu Itu kayak berangkat Ke puncak dari jam 7 pagi Dan sampai jam 10 malam Mereka belum sampai Sama sekali Stuck di bawah Karena pintu keatasnya itu ditutup Terus Ada yang berangkat dari jam 10 siang Ada yang jam 3 sore Itu dia cerita kan Di komennya kan Saya berangkat dari jam 3 sore Dan pada saat kita ngeliat komen itu Itu komen itu dia buat Kayak 17 menit yang lalu Itu udah jam 10 lewat Kayak dia lebih dari 6 jam Dia stuck disitu kan Nah terus Autab bilang Ya kalo berangkat sekarang Tadi gue masih liat Ada komentar-komentar itu di Waze Terus Abus bilang Ya mungkin Kalo kita sampe sana bang Itu udah gak macet Kata Abus kayak gitu Oh gitu Yaudah deh Autab ke kamar Ngeliat Indira Sama Mas Abi itu Masih tidur pulas banget Jadi gak tega Mau bangunin tuh gak tega Dan kasian juga kan Nanti Mas Abi malah nangis Kalo misalkan lagi tidur pulas Diangkat Diajak gitu kan Malah nangis Autab keluar lagi dari kamar Terus bilang lagi Kalo berangkat sekarang Tapi Indira sama Mas Abi itu Masih tidur pulas banget Gimana nih guys Semuanya diem Mikir Nunggu keputusan Dari Autab Dari yang lain Mungkin ada ide gitu Diem Diem Terus Autab gini Ah gini deh Kalian 2 mobil berangkat duluan Nanti Autab Nyusul Mungkin sekitar jam 4 Karena Autab Indira Mas Abi sama Teteh itu Misah mobil sendiri Jadi Autab nyetir Nanti mungkin sekitar jam 3 jam 4 Ini posisi udah jam setengah 1 Nanti mungkin jam 3 jam 4 Autab Nyusul Sekalian kalian liatin Kondisi disana Jadi laporan ke Autab Tetep ya Kalo masih macet Mungkin bisa kasih saran ke Autab Berangkatnya jam berapa Karena Autab bawa anak kecil Anak kecil kalo dimacet-macetan lama Itu kan kasihan Nangis nanti apa segala macem Lapar Apa Ya ribet lah indinya Autab juga bilang Soalnya kalo Gua sekarang Nungguin Indira bangun Itu gua yang ngantuk Jadi kalian berangkat duluan aja 2 mobil Autab Ikut tidur bareng sama Indira Mungkin jam 3 jam 4 Gua nyusul Oke bang Berangkat mereka semua Autab lanjut tidur Terus kemudian Jam 3 Autab bangun Siap-siap Bangunin Indira Ayo kita berangkat Berangkat Gak ada laporan apa-apa Kemudian Begitu sampe di puncak Jalanan lancar Sampe di Bali House Pedro cerita-cerita Karena Pedro ternyata belum Bisa tidur Pedro cerita-cerita tadi Pas kita berangkat Masih macet sedikit bang Terus kita lewat jalan Tembus Segala macem Terus Mobil sebelah gitu ya Mobil Mobil 2 lah Kita sebutnya mobil 2 Itu ngeliat ada penampakan Blablabla Oh iya Serba juga ya Nah Untuk itu Untuk mendengarkan ceritanya langsung Kita langsung panggilin aja Yang pertama itu Yang ada di mobil 2 Yaitu adalah Ainur Silahkan Ainur Masuk Ceritain langsung Ceritain sendiri Detailnya kayak apa Karena Autab Kurang cocok Untuk ceritain itu Ini dia Ainur Tepuk tangan dulu Oke Gimana Ainur Waktu itu kejadiannya Jadi lo ada di mobil 2 Isinya ada siapa aja Di mobil 2 tuh Isinya ada Abus Terus ada Egy Oke Ada gue sama Baba Oke Ceritanya kita ngikutin si mobil pertama nih Oke Mobil 1 isinya siapa aja Mobil 1 ada Kak Ibnu Kak Andre Pedro Elsa Amma Apib Oke Berlima Karena yaudah nih Masih macet Laut mana kalian gitu Terus yaudah ngikutin Waze aja gitu kan Ini whatsappan Atau telepon gitu Whatsappan Yaudah kita ngikutin Waze Akhirnya kita ngikutin Kita puter balik Ngikutin jalan yang Udah dilalui Sama si mobil pertama Kata si Elsa Emang bilang Tapi jalanannya agak Serem gitu kan Cuman yaudahlah Daripada macet-macetan Mending agak serem dikit Gak apa-apa gitu kan Gue itu sempet ngeliat Jalanan yang Dimaksud Dan diceritain Sama Abus Jadi kan gue tanya Emang lu lewat mana sih Emang masih macet Apa segala macem Itu gue sempet ngeliat Ada pelangannya Gede banget Itu Sumarekon Bogor Namanya Jadi kalian belok kesitu Bener Akhirnya belok kesitu Belok ke Sumarekon Bogor Ada jalanan kecil Atau jalanan kampung gitu ya Dia kayak perumahan Tapi kayak belum jadi full gitu Oke Kayak banyak yang masih Baru dibangun-bangun Terus belum ada banyak Kayaknya belum ada penghuninya Dimaksud mungkin penghuninya Cuma baru satu dua orang gitu loh Sisanya masih inden Masih dibangun Masih di develop Dan itu kondisi Sekitar jam berapa? Sekitar jam duaan Oke Kita posisinya sekitar jam duaan Lewat situ Jam dua pagi ya guys? Jam dua pagi Terus kayak pertama Kayak anjir ini perumahan Gitu-gitu kan Tapi banyak yang belum jadi Masih baru dibangun Dan kayak gak ada orang gitu Dan yang jaga pun Itu tuh udah agak jauh Baru ada jagain satu orang gitu Jagain security Ada postnya? Ada Ada postnya Dia jagain tuh Maksudnya Ada pintunya gitu Sama dia dibukain gitu Ada portalnya gitu Gak ya bukan Cuma kayak jaga aja Dia di postnya dia gitu loh Tapi cuma satu orang gitu doang Cuma itu agak jauh Ya kan yang jadi pertanyaannya sekarang Itu beneran orang atau apa? Itu dia Kita gak ada yang tau Tapi gelapnya gelap banget Gulita Maksudnya gak ada Gak ada lampu jalan kan? Yang pas perumahan itu masih ada Oke Masih ada Cuma emang sepi banget gitu Oke Pas perjalanan Di tengah tuh ada Jadi tuh anak kecil bang Kayak mungkin SMP kali ya Jalan terus jam dua pagi Kayak ngapain anak SMP jalan jam dua pagi Di perumahan kosong gitu Kayak ini anak ngapain Terus kita-kita ngapain Anak kecil dua SMP itu kira-kira umur berapa? Ya 14-13-an Ya sekitar segitu Terus kayak sendirian jalan Setinggi apip? Tinggi Tinggi Lebih tinggi Enggak lebih tinggi Cuma kurus Tinggi kurus gitu Tinggi kurus jalan itu kayak Agak aneh Sumpah Ini gue gak ngada-ngada Dia kayak Nih anak kenapa? Terus kayak abu Soyo lunyu orang bukan Orang bukan Gitu-gitu kan Oral anjir orang gitu Oke gitu kan Bercanda-canda Masih Orang-orang gitu Tapi terus kayak abu Anjir tapi sendirian Dia bener-bener sendirian Gak ada siapa-siapa gitu bang Kayak ngapain jam 2 pagi Yaudah lah gitu Kalian sempat ngelewatin dia tuh? Lewatin terus abu Kayak ngagetin gitu Kayak wow gitu-gitu Tapi dia kayak Gue gak tau abu Ngagetin kalian kan Bukan ngagetin orangnya kan Nah gue gak tau abu Buka jendela atau enggak Soalnya kayak kenceng banget kan Suaranya abu Oke Terus anak itu ya diem aja Terus kayak pake topi Terus Sepalanya nah nunduk aja Itu jalan nunduk gitu Anjir jam 2 pagi Kenapain ya? Itu jalanan Panjang banget Kayak Jalan mau kemana gitu Itu pinggiran rumah kosong semua Anjir Oke oke Terus Kelar itu kan kayak Yaudah lah Mungkin orang gitu kan Mungkin dia rumahnya dari-dari sini gitu Terus akhirnya jalan Terus selama-kelamaan Jalannya makin sempit Kayak Makin sempit Terus kayak gelap Kayak Kanan kiri tuh Kayak ini bang Apa Bundukan tanah Terus kayak hutan-hutan gitu loh Kebon-kebon gitu lah Kayak Anjir kok ini makin lama Makin Pas turunan Kayak gelap banget gitu kan Jalan kok makin gelap ya Udah bener gelap Terus kayak lampunya tuh Lampu dari mobil aja Oke Yang udah kesanaan Wah ini gelap banget Sudah set Lalu lama-lama Terus pas belokan Jadi kita ketemu Beberapa belokan gitu Dan itu kanan kiri tuh kayak Kebon kosong gitu lah Pokoknya Kayak Gak tau mau dibukin apa Set Udah terus tadinya kayak Gue ngeliat biasa aja ngeliat Ngeliat kanan kiri nih Kanan kiri gue iseng gitu Belum bisa tidur Semua di mobil 2 bangun Posisinya Posisinya bangun Masih mulai Terus kayak Iseng aja ngeliat kanan kiri Terus pas gue ngeliat kanan Itu posisi persis banget Jalanan tuh lagi belok gini Terus Lu di mobil paling kanan? Emang sepertinya lu di posisi Di mobil kanan? Iya iya gue posisi kanan Pintu Sebelah lu pintu persis? Pintu persis Jadi lu lagi gini di tendela Iya 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 Belokan ke kiri apa ke kanan? Ke kiri Ke kiri Oke Jadi pas gini ya guys ya Ini sisi kanan Dia belok ke kiri Jadi ini Ngadeng ke sana sekarang Nah ini tuh kayak Kayak yang tadi gue bilang Kebun kosong gitu-gitulah Terus pas gue liat Itu Yang pun itu Minernya jelas banget bang Tinggi Gede Hitung gitu Terus kayak Rombutnya panjang Jadi tuh dia Posisinya tuh Gue Sumpah gue masih dat-dekan Terus kayak Madepnya tuh gini Ini kan belok gini kan Nah berarti kan gue posisinya Agak gini dong Serong gitu Nah dia tuh kayak Arahnya tuh ngeliat ke gue gitu Tingginya tuh gimana Lebih tinggi dari mobil Tinggi Seginilah Nih Selampu ini Waduh 2 meter setengah Hampir 3 meter guys Ini 8 meter nih ada nih Karena kan tinggi ini 3 meteran ya Dia kayak rambut tuh panjang Itu kayak nutupin muka gitu lah bang Nggak maksudnya Lu kelihatan Posisi dia jauh dari mobil Atau deket Kalau deket kan Agak susah Tapi mesti agak gini Gak jauh Gak terlalu deket Gak terlalu deket Kalau jauh kan berarti deket itu Terus abis itu kayak Anjir Terus gue bilang Ah itu orang kali Tapi masuk lu tinggi banget gitu kan Iya anjir Deket pohon Iya Terus kayak Bener-bener Banyak pohon kan Terus kayak Masa sih orang Terus gue ngomong Ngomong Ah elah Males gue gini nih Kalau jalan latihan Terus kayak Nafas dulu Gak apa-apa Gue soalnya Gue gak pernah mau cerita Kalau kita belum keluar dari tempat itu Kayak takutin ntar yang lain Pada ketrigger Takut Gitu-gitu kan Atau malah nanti nongol lagi Di depan Gak apa-apa Apaan sih Kenapa Gak apa-apa Akhirnya Udahlah Gue udah Terus abis itu Kita keluar tuh Udah mulai jalan raya Kepala gue pusing banget Pusing Terus kayak Kok agak mual ya Apa karena gue mabok perjalanan Gitu kan Tapi selama gue pergi kemana-mana kan Gak pernah Ainur itu gak ada mabok Mobil guys Gak ada mabok kendaraan guys Terus akhirnya Kayak Kok pusing ya Mungkin gue tidurin kali ya Akhirnya gue tidurin tuh Buat si neken mualnya kan Akhirnya Tidur Sekitar 20 menitan Kebangun 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 tuh udah Wah itu Muntahnya udah mau di ujung banget Bang Kayak Udah gak bisa tahan Bus-bus Minggir Bus gitu kan Kenapa-kenapa Gue mau muntah Minggir Bentar-bentar Terus akhirnya Ada plastik tuh Untungnya Gue udah gak tahan Terus kayak Keluar tuh Sekali Dua kali Ampe tiga kali Bang Gue muntah Gitu kan Terus akhir-akhir Kayak Kok anjir Kok ampe mual Gitu Itu emang Pas pusing mualnya tuh Abis ngeliat si itu Itu Ngeliat yang makhluk itu Kayak Anjir Jangan-jangan Karena liat itu Kali ya Gitu Cuman gue gak tau ya Mungkin Apa Tapi kalo mabuk Gue gak pernah mabuk mobil Gak pernah mabuk perjalanan Terus kayak anak-anak Ayo lu Abis gimana sih Lu baca doa lah Gitu-gitu kan Baca doa Membaca doa gue Kan emang perjalanan Itu kan emang Gelap banget kan Kayak Anjir gue gak bisa Itu Lemas banget Terus kayak gitu Kita gak punya minum Gak punya air minum Gimana nih udah beli minum dulu Terus bener-bener Situ kayak Anjir gue gak bisa Ngapain gue lemas banget bang Itu kayak Muntah tuh Ampe 3 kali Ampe abis banget Istilahnya tuh kayak Kenapa bisa lemas Apakah karena Makanannya keluar semua Atau lu ngerasa Kayak badan lu Agak berat gitu Agak berat Terus kayak Sakit ngilu-ngilu gitu loh Ih aneh banget Anjir Itu berarti Ada kemungkinan diikutin Nah gue gak tau Terus kayak Anak-anak bilang gitu Oh diikutin kali Gitu-gitu kan Kayak enggak Enggak Anjir Enggak Gue enggak Gitu Gue udah sahabat Kayak Ngimur diri aja Enggak Enggak Gitu kan Coba Apa namanya Masih panas gak Ngilu panas gak Gitu-gitu kan Cuman kayak ngilu Terus kayak agak berat Gitu-gitu Sini-nya nih Puntang sininya Terus kayak Ah udah gue mau Ini dah mau istirah dulu Gitu Mau tidur dulu Abis muntah Beli minum Terus mau lanjut istirahat lagi Mau lanjut istirahat lagi Tapi kayak Anjir kok gak bisa ya Gak kayak yang abis Melihat itu Ngelihat itu kan bisa tidur tuh Bentaran 20 menit Ini bener kayak Anjir gak bisa nih Gue sakit banget Badannya gitu Sampai Sampai Apa namanya Sampai vila Kayak Anjir gue sholat Ini wudhu Gitu bang Baru tuh gue Sampai abis dari situ Sholat apa? Kan sampe itu Sholat tahajud Berarti loh Jam 3 Iya Sholat tahajud Kan belum Belum ini Belum subuh Iya bener Belum subuh Sholat tahajud aja Terus kayak Anjir udah lah Aku sholat dulu Terus baru tuh Dari situ kayak Agak engen Bener berarti diikutin Itu tuh Yang ampun itu bener Kayak pengalaman Terburuk gue sih Itu tinggi banget bang Itu kayak Anjir ini Manusia bukan sih Gitu loh Tapi gue serem banget Pertanyaannya jadi banyak Maksudnya kayak Manusia atau bukan Yang pertama tinggi banget Terus gondrong Yang kedua tuh Dia ngapain Itu kan diantah berantah Kecuali lu ngeliat Sebelumnya deket situ Ada bedeng Bisa jadi Itu Kuli yang Bangun perumahan tadi Dia bikin bedeng disitu Terus dia lagi gak bisa tidur Dia keluar ngerokok Mungkin Masih bisa Tapi kalau itu Kanan kirinya Udah kebun gak ada apa-apaan Terus orang berdiri doang Itu aneh banget Anjir Aneh banget Orang serendom-rendomnya deh Gak ada yang kayak gitu Ngapain Anjir gue gabut banget Ini gak bisa tidur Gue keluar deh Keluar Tapi gak ke depan rumah gitu Agak jalan disana Ada tuh kan ada kebun Gue mendiri aja di kebun gitu Kan aneh Jadi Kayaknya 95% itu Jadi-jadian sih Kalau menurut gue Iya sih Tapi emang setiap ngomongin itu tuh Terus anak-anak pada nanya Kan emang gimana Suka udah sampe muntah gitu Gue tuh kayak Mau cerita berat banget gitu loh Pas masih di puncak Kayak Antar lo deh Gitu-gitu Kayak Kayak yang nahan gitu Iya Kayak masih Belum pengen cerita Kayak gitu-gitu loh Kayak belum lepas banget Baru pas di Jakarta Baru gue berani cerita Anjir Anjir aja Udah itu doang kejadian ya Itu doang sih kali Oke Itu yang kejadian di mobil 2 ya guys ya Kenapa out up nanya Karena Lah Kok gue tadi Kan Itu ngitungan nih Mereka berangkat jam 1an Nyampe jam 3 Udah 2 jam Ke puncak tuh kan harusnya cuma 1,5 jam 1 jam 20 menit Kayak gitu-gitu Itu out up berangkat jam 5 Itu nyampe Jam 6 Jam 6 lebih 20 Gitu-gitu Cepet lancar Tiba-tiba mereka Out up baca di chat Kita udah sampe ya Out up gitu Macet jam 3 Lu Nyampe sana jam 3 Masih macet emang gitu Masih sedikit Kita ambil jalan tembus Apa segala macem Terus pas di jalan tembus Malah Ainur ngeliat ini Sampai muntah Apa segala macem Jadi Wah Boleh tuh nanti diceritain Tapi Emang gue juga kan tadinya mau ceritainnya di Villa Itu ya Tapi gue kayak juga agak males gitu Ntar aja dah di Jakarta dah Pas nyampe kantor lagi aja Bikin videonya pas di kantor Jangan di Villa itu Karena maksudnya Kita masih di daerah puncak itu Takutnya nanti kita pulang Macet lagi Kita lewat situ Atau jalan tembus lain gitu Karena kan kalau di puncak itu Jalan tembusnya pasti Mau gak mau lewat Kayak kampung kebun-kebun gitu loh guys Kayak Agak-agak offroad gitu jalanannya kan Bener Agak-agak kayak masih tanah-tanah gitu Nah itu biasanya ya serem Dan kita memang milih pulangnya itu abis maghrib kemarin itu Supaya mengidari macet Alhamdulillah gak macet Jadi gak perlu Lewat Lewat jalan tembus Bener Oke Itu aja ya Dari mobil 2 Dari mobil 1 Ada cerita gak sih? Sebenernya tempatnya tuh sama aja loh Yang di daerah itu Oke Oke Nah itu di jalanannya tuh Ada paling orang merah Itu siapa yang ngeliat? Itu mobil 1 Itu mobil 1 yang ngeliat tuh Pertama panggimu Oke Oke Kita langsung panggirin aja Pedro Biar Pedro cerita langsung disini detailnya Terima kasih buat Ainur Thank you Kita panggil saksi dari mobil 1 Ayo kita tuker nih guys Lanjut deh Coba dari mobil 1 ya Apa? Bener apa? Kain merah Iya Jadi sebelumnya tuh Kita kan lewat di perumahan itu tuh Iya Oh Marikon Bogor Iya sebenernya itu rumah kosong Tapi masih ada lampu-lampu dari rumah Walaupun gak ada lampu jalan kan Jadi kayak bisa ngeliat ke kanan tuh terang Oke Masih lurus Lama-lama tuh kita kayak Eh kok pinggiran kita kiri kanan tuh kebon Menanjak ke atas gitu kan Terus lagi liat west Jadi tadinya masih ada rumah-rumah-rumah Masih santai-santai Terus udah mulai gelap banget Iya Kenapa nih? Oh udah kebon kanan-kirinya gitu Terus kayak kita ngomong satu Eh kayaknya kita tersesat deh Terus yang ngoror-ngornya bang Sinyal tuh mati semua Oh jadi gak bisa buka maps Gak bisa Gak jalan ya Berarti gak gerak Iya akhirnya kita berhenti bentar Terus kayak Eh ini nungguin sinyal dulu Terus nungguin yang lain Sherlock juga Takut banget kan Kayak satu mobil tuh Kiri kanan udah kebon gitu Kayak beneran jalan tuh kecil banget Kecilnya tuh sama satu mobil? Satu Sebenernya bisa gue mobil Cuma kalau misalnya lawan arah tuh Kayak harus minggir dulu Soalnya akhirnya ada mobil lawan arah juga Oh bukan lawan arah maksudnya dari arah berat Oh iya bener Berarti harus minggir kena-kena rumput-rumput gitu dulu Iya Oke Jadi kan gak ada sinyal gitu-gitu kan Kita Lanjut jalan aja tuh ngikutin jalan Pas jalan tiba-tiba bangibnya ngeran Kayak Eh apaan tuh kain merah Di jalan Iya di tengah jalan ada kain merah gitu Kayak Bentuknya topi tapi gede Terus kayak gue bencanain Itu mungkin topinya center class gitu-gitu Jatuh gitu Jadi kayak badan atau apa gitu Akhirnya kita lewatin aja gitu Gede se badan Seorang maksudnya gede kayak bayi lah Anjir Kayak buntelan aja gitu Kayak topi tapi apa gitu kan Gue ngeliat dari belakang Gue duduk di belakang tuh Tapi anehnya bang Setelah di Jakarta pas kita ngomongin itu Bang Andre gak liat apa-apa Padahal Bang Andre lagi ngomongin itu Di dalam itu Di dalam mobil tuh kita ngomongin itu Suatu mobil Itu apaan anjir Kayak sama-sama penasaran Tapi pas di Jakarta Hah merah-merah apa ya Kok gue gak liat gitu Jadi kayak yang sadar cuma gue Bang Andre gitu Gitu-gitu Padahal di Eh Bang Andre Bang Ibnu gitu Padahal di dalam ada gue Bang Andre Apip Semelsa kan Tapi yang sadar kayak cuma berdua Terus kayak abis itu Aduh horor banget Gue nyampe di Sepanjang perjalanan tuh kayak Pikiran Pikiran merinding gitu-gitu Nyampe di puncak Gue kan nyampe jam tigaan Gue gak tidur Karena kayak aduh gue ngerasa Ngelenak banget Masih kepikiran yang tadi gitu Masih kepikiran yang tadi Padahal sebelum kita Sebelumnya kita ke puncak tuh kayak Ya biasa aja Fan Gara-gara ngeliat gitu tuh kayak Aduh Agak berubah gitu lah Selesa na Moodnya Moodnya berubah Akhirnya kan aturan tidur tuh Dapet kamar satu-satu gitu kan Nah gue ke bagian kamarnya sendiri Oke Takut gue bang Oke Tidur di ruang tamu gue Tapi gak bisa tidur kan Akhirnya gue nungguin Nungguin ada yang dateng gitu Lu kan lu ngomong lu mau dateng jam 3 jam 4an Akhirnya lu dateng tuh Baru bisa tidur Baru bisa tidur Gue tidur juga di ruang tamu guys Jadi sebenernya kamarnya ada banyak guys Tapi memang kita berangkatnya juga ramean Gak cukup Ada satu kamar Itu agak di luar Agak di balkon gitu Semua udah kayak Eh gue malu Gue malu Gue malu Pedro gak ada pasangannya Oh berarti lu disawang Pad sendiri Ya udah Yaudah kalau gitu Bareng sama Egi sama Baba Ah males gue Kalau bertiga-betiga gini Depet-depetan Kayak sarden gitu kan Yaudah Akhirnya Gak tidur di yang kamar itu Juga gak tidur bareng mereka bertiga Jadinya Tidurnya di ruang tamu Tapi di ruang tamu juga sendirian Setelah gue dateng Baru bisa tidur Udah berarti kejadian itu aja Iya Tapi so far Kalau yang di balik haus puncaknya Fun ya Gak ada masalah ya Gue setelah Besokannya tuh Gue berani tidur di atasnya Maksudnya sendiri Karena udah mulai agak lupa juga ya Udah mulai agak lupa Karena bali haus puncak itu Keren guys Villanya Jadi kalau misalkan kalian itu Banyak yang komen Autep Baca-bacain juga kan Komentar-komentar dari kalian Itu ada yang Ini villa yang ditempatin Sule juga Bukan sih Yang di videonya Terus ini yang waktu itu Si A Si B Artis-artis disebutin gitu ya Atau selebgram disebutin Karena Ini Autep Mau jawab Iya memang The Bali House puncak itu adalah Pilihan Para artis dan juga Selebgram untuk liburan bareng sama keluarganya Atau sama timnya Karena memang senyaman itu Sekeren itu Jadi kalian Kalau ke puncak Wajib Cobain Nginep di Bali House puncak Itu dia ada buku tamunya Itu Autep Liat tuh ada Julika Ada apa gitu Nah Itu Karpetnya itu Kalau digilirin guys Hiya Nah Julika ini Julika tidur di karpet ini Nih Gitu Masih ada haram-haram aja guys Jadi kalian wajib cek Oke segitu dulu aja Video buffer dari Autep Dan juga Ainur Dan juga Pedro Kali ini Terima kasih teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai habis Saran Dengerin Atau nonton video ini Jangan Maghrib-maghrib Jangan malem-malem Kalian nonton sekarang Masih agak siang Sore Masih oke Ya Requestan kalian Udah Autep turutin Terima kasih juga Buat yang udah request Udah ngasih tau bahwa Gak sabar Pengen nonton Atau pengen dengerin Video buffer dari Autep Yang Autep spil Di Instagram Autep Kalo kalian belum follow Juga boleh follow dulu Di at Gustavo D Terus juga Ainur di Ainur Salis Pedro di Yepet Ya pokoknya Autep taruh disini Nanti kalian cek aja Instagram Kita sering berbagi Cerita Berbagi moment Disitu Kadang juga video Yang mau ditayangin Di Autep Atau yang lagi kita shootingin Itu kita spil Tipis-tipis disitu Jadi kalian ada gambaran Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terakhir Jangan lupa subscribe Sampai jumpa 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 Sampai jumpa